depan kita nih ya ada PCX 160 dan Stylo 160 kita jajar dua-duanya dua-duanya ini memiliki segmen yang beda ya yang satu retro modern yang satu memang premium banget seperti apa detailnya kita simak selengkapnya warna hitam dua-duanya dua-duanya juga yang CBS ya kita simak detailnya ya kawan-kawan kita mulai dari lampu ya dari sini yang semua 160 hanya Stylo lampunya ada di stang kawan-kawan ya hanya Stylo yang lampunya ada di stang jadi kalian bisa fokus untuk menyorot misalnya kalau mau nyorot ke kiri nyorot ke kanan kayak gitu ya kalau yang PCX itu lampunya satu nyorot kedepan ADV juga nyorot kedepan vario juga nyorot kedepan semua ya kalau yang sama EDV kamu bisa simak di sini yang sama EDV sama vario juga bisa simak di video sebelumnya ya itu dari lampu kemudian dari lampu sen semuanya ini sudah LED ini juga sudah LED dari ring sarga ini lebih mahal dikit ya dari sisi ban sama-sama gemot kawan-kawan ini 110 banyak Hai taylo kemudian PCX juga banyak gemot ukurannya sama-sama 110 cuman dia kelihatan lebih kecil karena ringnya 14 itu ringnya 12 jadi itu lebih apa namanya ini lebih tebal ya bannya profil banyak lebih tebal kau ini lebih tipis seperti itu ukuran velgnya jelas beda itu 12 ini 14 untuk lampu sama-sama LED sudah kemudian kita ke atas lagi di sini ada visor sedangkan di sini modelnya klasik sesuai dengan temanya ya retro modern lalu yang menarik adalah di style kawan-kawan aku paling suka banget dengan adanya brake lock ini ya di style itu masih ada yang tipu CBS kakak jadi dengan adanya ini kamu bisa tetap safety saat motornya parking kayak gitu ya sedangkan di PCX brake locknya udah hilang kawan-kawan entah kenapa padahal itu fitur yang sangat-sangat bermanfaat saat kita parking seperti itu untuk sepion beda ya jelas ya ini bulat itu elegan banget ya posisi DK juga di sini Hai untuk kaliper kalipernya beda ini satu piston untuk tipe CBS yang tipe CBS PCX itu dua piston karena untuk PCX yang tipe CBS belakangnya udah cakram ya kalau yang ini belakangnya belum cakram seperti itu kawan-kawan Oke lanjut ke tengah nah di tengah ini bagian decknya ini rata Hai sedangkan PCX bagian decknya itu ada tangki ya kawan-kawan ya kemudian untuk ke kemudi di sini holder-holdernya khaswanda banget ada idling stop ada hasad ada start di sini juga ada lampu jauh dekat klakson dan scene kalau ada di sini tidak ada lampu hasad kawan-kawan ya Holdernya sama cuman lampu hasadnya enggak ada nih lampu jauh dekat klakson dan scene sama untuk speedometer tentu beda posisinya semuanya udah digital sedangkan PCX itu lebih wow lebih mewah lah sesuai segmennya ya PCX lebih wow ini juga kalau speedometer ini udah full digital kalau mau lihat detailnya silakan meluncur ke sini untuk speedometernya kemudian untuk stang ini stangnya udah terbuka ada kelihatan stang di sini sedangkan stylo stangnya tertutup semua ya Hai dan di sini otomatis ada double minyak rem karena lem belakangnya cakram kalau yang ini ada satu minyak rem kecuali yang CBS baru dia double minyak rem seperti itu Kakak untuk kunci PC sama-sama sudah kiles ya sama-sama sudah kiles di sini juga ada laci untuk PCX ada laci yang bisa ada power outlet kalau di sini juga ada power outlet cuman posisi power outletnya ada di laci bawah ini ya gantungan barangnya rapi banget kalau di PCX enggak ada gantungan barang tapi kamu bisa tambahkan gantungan aftermarket untuk isi bahan bakar PCX ada di sini stalo tentu ada di bawah jok kalau di sini bagasinya yang luas kakak dari segi dimensi bagasi beda banget ya kalau stalo ya cuman ini aja kalau PC itu gede banget ya seperti itu kawan-kawan lanjut ke lampu belakang lampu belakang ya lampu belakangnya ini sama-sama udah menyatu dengan stock lamp ini udah disemuk juga cakep sekali tuh PCX juga elegan sekali lah PCX ya ini PCX keren banget ya kemudian untuk shock breaker di sini juga beda ya stroke backernya PCX ada dua kiri dan kanan tapi belum tabung sedangkan untuk stylo shock backernya ada satu belum tabung juga bagian sininya enggak ada berarti saat cuman satu yang yang belakang bedanya kalau yang tipe CBS shock belakangnya ini eh kok shock disk brake yang belakang ini enggak ada karena dia masih CBS ya yang belakang masih tromol pengeremannya kayak gitu kakak sedangkan PCX pengereman belakangnya sudah sakram satu piston gede banget dan di sini ada shockbreaker belakang belakang juga ada dua ya lalu yang terakhir desain kenal pot ya kawan-kawan ya desain kenal potnya PCX lebih racing dikit lebih racing agak ke atas sedikit sedangkan untuk stylo lebih ke bawah gitu ya Hai jadi lebih terlihat Hai retronya Hai seperti itu kawan-kawan bagaimana dengan mesin mesinnya identik mesinnya identik ya 160cc empat valve Hai empat katuk cuman beda di cover ininya beda kalian bisa lihat ya di covernya agak beda dikit kawan-kawan sama-sama 160cc cuman di covernya itu PCX itu lebih mewah Hai ya di kok bagian ininya juga beda bagian Hai eh sama kalau di bagian ininya sama teman-teman cuman bedanya di bagian cover CVT nya aja ya gitu dulu sedikit kalian informasi tentang Hai bagaimana kalau kita jajar si stylo dan si PCX dari segi panjang juga kayaknya sama ya temen-temen ya Hai panjangnya sama ya Hai dari sisi panjang eh enggak sih lebih panjang fisik dikit Hai ya panjang lebih panjang fisik dikit dari sisi rangka juga beda ya kawan-kawan kalau ini rangkanya esaf kalau ini masih rangka biasa Hai seperti itu tapi garansinya sama-sama lima tahun kawan-kawan Hai sop pilihan kembali ke kalian dari sisi harga selisih Hai dikit ini 27 jutaan ini 29 jutaan kalau nggak salah yang CBS ya kalau yang ABS ini 30 ini 33an juta Hai seperti itu semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye hai hai ho hai haiyou kali�� hai hai Terima kasih telah menonton!